Presiden Jokowi Dodo ditemani oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimulyono. Dalam arahannya, Presiden mengingatkan agar program percepatan sertifikasi tenaga kerja konstruksi ini tidak untuk jual-beli sertifikat sehingga menurunkan mutu konstruksi. Selain itu, Presiden Jokowi meminta para tenaga kerja konstruksi untuk selalu mengikuti perkembangan teknologi konstruksi yang berkembang cepat saat ini. Dengan tenaga kerja konstruksi yang terlatih dan bersertifikat saya yakin kita akan bisa mengejar ketertinggalan pembangunan infrastruktur. Terutama kita ingin meningkatkan kualitas. Kalau orang Jepang bisa membangun dengan kualitas yang baik, orang Jerman bisa membangun dengan kualitas yang baik, kenapa kita di Indonesia tidak bisa? Bisa kita! Terima kasih telah menonton!